Misalnya ada putusan pemilu kanda, ingin diterapkan dalam kasus pemilu presiden, saya kira dari ajasnya saja, dari lahirnya rahim, ide pemilu kanda itu berbeda dengan pemilu nasional. Dan impidikasinya beda. Bayangkan kalau tiba-tiba sumbanya dirubah, di bulan secara total, mulai dari mana? Dan ada satu lagi yang menurut saya, ada satu keanehan, ketika ada permintaan untuk mencoret hanya Gibran Rakewui sebagai cawapres, bagaimana mencari pengganti Gibran ini untuk menambi Pak Prabowo Subianto sebagai paslon calon presiden 02. Ini pertanyaan-pertanyaan yang seolah-olah tidak mau dijawab, seolah-olah dibiarkan berisanya. Sekali lagi, penetapan Gibran berdasarkan perusahaan makam konstitusional adalah konstitusional. Kalau ada keberatan, ada keberatan makam konstitusi, bukan terhadap produk KPU. Dan sekaligus saya jawab pertanyaan Reply ya, bahwa memang ada persoalan-persoalan yang dalam pemilu kanda. Saya berikan contoh ekstrim, Pak Reply, Pak Bambang ya. Terkait dengan pemilu kanda Bengkulu Selatan 2008. Itu sangat ekstrim kondisinya. Seorang yang pernah dihukum penjara, karena terlibat cinta, pembunuhan cinta segitiga, dihukum tujuh tahun. Namanya beda. Nama di KTP, nama di kampung, nama di kampus beda. Nama aslinya adalah Dirban Mahmud. Tapi nama di KTP, nama di kampus, Robi namanya. Supaya lebih keren karena tinggal di kota. Tapi oleh mahkamah, digali kebenarannya itu. Karena situasi ekstrim sekali. Dicari data tidak ada. Di depan keterangan ahli, bahwa betul-betulah, sinonima, persamaan antara orang yang bernama Dirban Mahmud dan orang yang bernama Robi. Itu kondisi ekstrim, Pak. Ya, diulang. Tapi ini, Pak Gebrani bukan harapin dana, bukan kriminal. Dia mendapat legalitas dari mahkamah kursus, dan itu biasa. Kalau seorang merasa... Itu sudah, tidak usah diulang-ulang. Pertanyaan pihak terkait Pak Niko tadi, jawab dulu. Ya, mana Pak?